Selain abrasi, sampah mengancam Pantai Watas di Banjar Yehmalet, desa Antiga Kelot, Karangasem. Sampah tersebut merupakan kiriman dari beberapa sungai yang bermuara di pantai tersebut. Di sepanjang tepi Pantai Watas, banyak sampah berserakan. Sampah-sampah ini tentunya merusak keindahan pantai. Menurut warga setempat, Pak Loyo, sampah yang mengotori sepanjang pantai merupakan sampah kiriman dari beberapa sungai yang akhirnya menumpuk di tepi pantai. Datangnya kadang-kadang musim hujan dari tukar itu ya. Ya itu dari tukar datangnya juga ya sambur dengan angin, datang yang dari sini pantai ada anginnya yang membawa gitu. Bagaimana peran pemerintah disitu Pak? Perannya. Peran kan sudah menyuruh untuk membersihkan masyarakat yang di sini sama-sama. Dulu kan sudah dibersihi, tapi tidak sering-sering begitu. Pak Loyo berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi sampah kiriman ini.